Ribuan bibit ikan gurami telah diserahkan kepada para pembudidaya ikan gurami di Teluk Nilau Tanjung, Jabung Barat. Hal ini disampaikan oleh Dennis Haryanto selaku wakil pemerintah kelurahan setempat Sabtu 16 Oktober 2021. Pada hari itu juga dilakukan penaburan bibit ikan gurami di beberapa lokasi pembudidayaan. Proses ini berlangsung lancar dan didampingi oleh Pogmas setempat. Dennis Haryanto mengucapkan terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Karena dengan diberikannya bibit ikan gurami ini, para pembudidaya sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya modal. Yang mana mereka hanya perlu memikirkan bagaimana agar bibit ikan gurami ini berhasil dibudidayakan dan menjadi sumber mata pencarian mereka. Proses penaburan bibit gurami ini dilakukan secara langsung oleh Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Kelurahan, dan Wakil Pogmas. Pegiatan ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas komunitas pembudidayaan ikan gurami di Teluk Nilau. Berapa titik lokasi yang sudah diberikan ikan gurami ini berjalan dengan lancar, karena terus didampingi oleh pendamping, kemudian berdasarkan dengan Pogmas. Terima kasih, kami atas nama Pemerintah Kelurahan, terlebih warga masyarakat Guadaluan mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut. Melalui kegiatan revitalisasi ini, merupakan dampingan dari kegiatan pembangunan sekatanal, yaitu pemberdayaan masyarakat yang terdampak di daerah lokasi Gambut.